Halo Assalamualaikum, video kali ini kita bahas Egel Energy Buds 2 yang punya housing mirip sekali dengan Egel Liberty 3 yang neckband itu. Jadi, highlight dari TWS Irfan ini, antara lain dia punya harga yang over double, cukup berimbang antara sektor satu dan lainnya, meskipun memang punya looks yang biasa saja. Fiturnya sih cukup lengkap dan main aman banget, dimana dia punya gaming mode, kodeknya support ESC, punya Bluetooth 5.2, dan waterproof IVX7. Kemudian baterainya 450 mAh di battery case-nya, dengan claim playtime di 7 plus 35 jam. Dan buat nonton Youtube atau video, kerasa lebih sinkron pas gaming mode dinyalakan, di normal mode masih kentara ada slight delay. Kalau pagi mobile, di mode normal itu single shot rasanya sudah hampir on point, ekor langkah antara 2-3 langkah, serta loncat dan mendarat, buka tutup pintu, masih agak telat suaranya. Sementara di gaming mode, cukup signifikan ya bedanya, ekor langkah stabil di maksimal 2 langkah, dan semua gerakan termasuk menembak terasa lebih pas ya sekarang suaranya. Kemudian driver quality atau bass shaker test, hasilnya ada sedikit suara aneh di frekuensi yang terendah. Kayak suara buzzing gitu ya, biasanya kan retro atau burst, ini memang alep bass, gak tau kenapa. Yang jelas, virtualisasi juga akurat, arah suara tepat, dan staging-nya cukup luas. Di sini, sama sekali gak ada kendala. Masuk ke karakter suara, bass-nya itu cukup panci meskipun power-nya sedang ya, dan speed bass-nya sedikit lambat, ada ekor bass yang terdengar mengikuti, tapi layering-nya berasa baik. Sedikit di luar kebiasaan eagle memang, tapi ini pertanda baik bagi saya, dimana vokal masih punya gaung yang cukup mentara, tapi gak over. Tone suaranya sedikit berat, tapi masih cukup crisp juga, dan sektor ini terdengar lebih berbobot dalam tone yang positif. Tidak terlalu natural memang, tapi masih sangat enjoyable. Treble tidak terlalu menonjol, tapi bagusnya juga tidak menusuk ke telinga. Di bagian tertentu, cheering-nya malah terasa dan sparkling ya, dengan distorsi bass yang sedikit masuk ke sektor ini. Dalam pemakaian saya, karakternya itu lebih masuk ke berbagai genre musik yang biasa saya dengarkan. Even buat dengerin conversation, entah itu di podcast, talk show, atau ceramah, vokalnya terasa lebih solid, efek dari bobot suaranya yang sedikit lebih berat. Kemudian separasi instrumen juga jelas terasa, so overall ini adalah earphone yang berkualitas, meski punya looks yang terbilang kalem-kalem aja. Fitting-nya di telinga juga pas, melekat dengan baik, dan gak bikin iritasi. Pokoknya main aman banget eagle kali ini. Termasuk di kontrolnya yang cukup lengkap ya, dimana tap 1x itu buat play atau pause, kiri kanan sama. Tap 2x buat atur volume, tap 3x buat toggle gaming mode, serta tap and hold itu buat preview sama next track. Mic-nya lumayan, gain dan detailnya cukup, karakternya juga cukup natural, meski efek kompresi suara khas mikrofon TWS juga terdengar dengan jelas. Kemudian, peredaman low frequency noise juga ada, meski di frekuensi yang sedikit lebih tinggi, terasa cukup pepayahan ya kerjanya. Baik gini nih suaranya. Seperti ini contoh audio hasil perekaman dan mikrofonnya Eagle Energy Buds 2. Ini tanpa tangkai, jadi silahkan disimak apakah gainnya cukup dan karakternya natural atau casual robot, ada dengung gak, ada hisi gak, ada kerasa-kerasak gak. Dan habis ini saya mau ngetes dengan noise tambahan nih, buat ngetes ENC mikrofonnya bekerja atau tidak. Saya pakai kipas seperti biasa, ini sudah di level 1, menghadap ke muka saya kipasnya. Kemudian, sambil saya ngomong, saya naikkan ke level 2 sekarang, silahkan disimak lagi. Perhatikan baik-baik kualitas audionya dan ini level 3. Harusnya di sini sudah lebih kedengeran noise-nya ya. Saya akan diam dulu. Oke, gimana bedain antara noise-nya dengan saya bicara dan tanpa saya bicara, dan saya bicara dengan noise dan tanpa noise seperti ini. Sudah mati nih kipasnya. Apakah ada perbedaan yang signifikan meredam noise dengan baik? Silahkan komen ya, buat level harga Rp 200 ribuan seperti ini, apakah ini bagus mikrofonnya atau tidak. Langsung masuk ke kesimpulan, buat harga Rp 279 ribuan, bisa dibilang ini adalah TWS budget yang serba main aman. Support kodec ESI jadi iPhone user bisa pakai juga ya, dengan memanfaatkan Hi-Res kodecnya itu, kemudian kontrolnya cukup lengkap, dan juga ada gaming mode buat si paling gamer. Karakter suara condong ke balance sih kalau kata saya, mikrofonnya usable, tidak istimewa, tapi juga buat level harganya, ini lumayan banget. Sementara build quality dan looks-nya mungkin sebatas oke, tapi ya balik lagi ke harganya tadi, terjangkau kan? Jadi kalau kamu cari yang aman-aman saja, biar tak melukai dompet kamu, bisa dipertimbangkan nih. Silahkan cocok-cocokin saja sama selera dan pola pemakaian kamu. Alternatif lain banyak ya, cek saja playlist TWS di bawah Rp 300 ribuan di channel saya ini. Oke, kaguan memitundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!